Halo, kita! Halo, kita! Inilah kondisi saat polisi mendatangi rumah pelaku di Jalan Air Hitam, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Dari dalam rumah ini, polisi mendapati barang bukti 35 kg ganja. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat adanya pengiriman ganja seberat 35 kg yang dilakukan pelaku berinisial TB dan AH. Petugas juga melakukan kontrol delivery ke Jakarta dengan adekah perbaik ke Sumatera Utara, dua orang penerima inisial AR dan AS, dan tiga orang pemasok berinisial AM, SM, dan MR dengan barang bukti 38 kg ganja dipasok dari Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawa, Sumatera Utara. Menurut Kapol Resta Pekanbaru, Kabespol Priya Budi, dari pengakuan pelaku kepada petugas, ganja tersebut akan diedarkan ke Jakarta pada saat pergantian tahun. Dengan modus mengirimkan peralatan mobil melalui ekspedisi, komplotan ini telah melakukan pengiriman tiga kali ke Jakarta. Dan 35 kg sejenis ganja. Berawal dari itu, teman-teman dari Sakarkova Persyapukan Baru melakukan serangkai penubangan, termasuk salah satunya adalah kontrol delivery, namanya ya, kontrol delivery. Jadi 35 kg ganja ini akan dikirimkan ke Jakarta. Kini ketujuh tersangka bersama barang bukti 73 kg gajah kering, diamankan di Polresta Pekanbaru, guna pengembangan kasus dan mencari pemodal yang identitasnya sudah diketahui. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, AIMU 98.